selamat menikmati Kecamatan Balen, Kabupaten Gojengoro kali ini saya melihat proses pembuatan ikan asap ikan asap laut sebetulnya saya itu pengen membuat atau melihat tutorial yang ikan lele asap namun kali ini stok lelenya habis jadi Mas Ibnu tidak membuat ikan lele asap tidak apa-apa, mumpung hari ini ada kegiatan yang longgar saya berkunjung ke salah satu teman saya ingin melihat prosesnya bagaimana cara membuat ikan asap disini menggunakan ikan pari ya Mas Ibnu namun orang desa menyebutnya itu dengan nama ikan pei nah kita lihat, tonton video ini sampai habis agar kawan-kawan tahu bagaimana proses pembuatan ikan asap ya ikan laut inilah ikan pari atau ikan laut tersebut ada beberapa biji yang dibuat ikan lele asap disini ada proses pembersihan terlebih dahulu ya jadi ikannya dibersihkan, dipotong menjadi beberapa bagian ini ikannya disimpan di kulkas Mas ya disimpan di freezer ada beberapa freezer untuk menyimpan ikan yang dibeli baru dibersihkan untuk ikan parinya ini didapat dari mana Mas Ibnu? dari TPI di Lamongan atau Tuban Mas? di Berondong Lamongan Berondong Lamongan jadi Mas Ibnu ini dua hari sekali Mas ya dua hari, tiga hari dua hari, tiga hari sekali pergi ke Berondong Lamongan untuk membeli ikan pari atau ikan pei ini ya untuk dijadikan ikan asapan setelah proses pembersihan atau pemotongan ikan pari ini selanjutnya akan ada proses ditusuk Mas ya atau langsung langsung dipanggang tanpa ada bumbu Mas ya kalau ikan pari ini enggak pakai enggak pakai enggak pakai dikasih jeruk dikasih jeruk biar tidak amis Mas besok kalau ada waktu lagi saya akan berkunjung untuk meliput proses pembuatan ikan asap karena di Youtube saya di TikTok saya banyak yang tanya gimana caranya membuat ikan lele asap nah sesuai dengan Youtube saya yang kemarin itu saya apa memberikan janji ya kepada subscriber untuk membuat ikan lele asap sebelumnya ikan yang mau dipotong atau dijadikan ikan asap itu melalui proses ditimbang dulu jadi dibagi nanti mau jadi berapa iris gitu Mas ya yang lebihnya supaya tidak belesat perhitungan nah ini sudah proses timbang nah ini untuk kulkasnya ya yang dibuat menyimpan ikan oh macam-macam Mas ikannya ada ikan apa ini Mas ikan togek ikan togek juga ada sama ikan togek selanjutnya ini dibersihkan sampai benar-benar bersih sebelum dilakukan pengasapan dua kali tadi sampai benar-benar bersih sudah ada tempat untuk mencuci dan membersihkan dibuat sedemikian rupa agar memudahkan proses pengerjaan setelah dibersihkan ikan diberikan jeruk nipis agar agar tidak amis Mas ya ini ini totalnya 12 kilo diberikan 4 4 buah jeruk nipis diaduk sampai merata diaduk diaduk kemudian diaduk 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 tapi ternyata dipakai tidak sesuai tapi tepatnya akhirnya di pelajari sidik-sidik kekurangan jadi ada banyak manfaat ketika diberikan jeruk nipis ini bisa mengurangi bau amis dan ada hewan seperti lalat kalau tidak dikasih nanti ikan akan bau amis dan banyak dirubung banyak dihinggapi kok dirubung ya banyak dihinggapi oleh lalat ini prosesnya nah ini mau masuk proses pengasapan namun sebelum bara api dipersiapkan untuk alatnya ini besi yang dibuat dudukan ikan asap dibersihkan terlebih dahulu kerak-keraknya agar tidak lengket di badan ikan yang mau diasap ini ada tiga jalur yang satu sama yang dua ini dibuat ikan asap laut yang bawahnya dibuat ikan lele asap ini mas Ibnu sedang melakukan proses menyalakan bara api menggunakan janggel jagung atau bonggol jagung cari dimana mas ini kalau bonggol jagungnya seadanya di sawah-sawah di sawah-sawah banyak tidak pernah yang menggunakan apa itu batok kelapa mas kadang-kadang biasanya menggunakan batok kelapa batok kelapa mahal oh iya jadi jadi sebisa mungkin meminimkan biaya operasional jadi membuat bara api ini pun juga tidak mudah semua ada rahasia dan teorinya ini tadi dibuat menggunakan tisu dan minyak jelantah agar nantinya bara api atau apa mas namanya ya bara api bara api itu bisa awet bisa awet dan merata dan merata kadang orang kalau tidak tahu pakai apa minyak tanah namun hasilnya kurang bagus dan untuk pencarian apa minyak tanah pun juga agak sulit disini kita tunggu prosesnya menyalakan bara api sambil kita merokok dan mengopi dulu karena saat ini cuaca tidak mendukung banyak mendung tadi juga habis hujan kini menggunakan cara yaitu diopen terlebih dahulu agar ininya dagingnya lebih kesat dulu ya sebelum dilakukan pemanggangan benar mas ya namun biasanya ini dijemur dulu mas dijemur sebelum dilakukan apa pengasapan ini menggunakan keseng ya di atas bara api tujuannya untuk dipanasi tujuannya untuk dipanasi supaya tidak ada air-air yang masih terkandung dalam daging berarti kalau ngasap ikan itu juga butuh cuaca panas mas ya biar apa pengerjaan lebih mudah prosesnya biar lebih cepat juga kalau ada serap-serap airnya ini lebih lama jadi kalau ada air disini prosesnya lebih lama karena kita butuh ikannya agak kering terlebih dahulu sebelum dilakukan pengasapan ini proses pengasapan sudah dimulai nah ini yang sudah matang satu samping sampingnya jadi ini dibalik mas ya dibalik agar semua matang menyeluruh ikan pe ini namanya jadi bara api pun itu tidak ngawur ya kawan-kawan kita harus tahu jarak antara ikan yang diasap sama bara api agar nantinya hasil ikan itu tidak pahit dan hanya gosong luar tidak matang yang di dalam untuk proses pengasapan ini biasanya membutuhkan waktu berapa menit mas 45 sampai 60 menit ini waktunya sekisaran 45 sampai 60 menit mau tanya ini mas jarak ini kisaran berapa mas antara ikan sama bara api agar hasilnya itu maksimal tidak pahit dan gosong jaraknya sekitar 30 cm atau 25 antara bara api dan sekat pertama sekat kedua untuk setengah matang ini butuh waktu lebih lama kalau yang bawah ini sekitar 10 menit sampai 15 menit sudah matang separuh setengahnya setengah matang kalau ini lebih lama ini sekitar 25 menit antara 20 sampai 25 menit supaya matang separuhnya yang atas juga sama ini justru lebih lama lagi sekitar 30 menitan seolah jauh dari darah api tapi fungsinya supaya sekali jalan dibuat sekat-sekat jadi sekali jalan bisa beberapa kilo sekali proses nanti yang atas ini sudah sedikit matang kesat baru dipindah ke bawah ini nanti proses matangnya lebih cepat karena sudah kesat karena dia harus ditaruh di atas ini prosesnya sedikit agak rumit kalau memakai sistem ini tapi lebih cepat menangkas waktu istilahnya dan mau tanya ini sebetulnya yang dibutuhkan itu asap atau bara apinya mas minta penjelasannya sedikit untuk kawan-kawan barangkali nanti ada yang ingin usaha ikan asap biar ada ilmu sedikit untuk paling tidak ada dasaran jadi bara api dan asap sama-sama pentingnya bara api untuk mematangkan daging eh apa ya iya bara api untuk mematangkan daging dan asapnya untuk mempercantik dagingnya jadi kemerahan seperti ini karena ini belum matang 100% nanti bisa dilihat setelah matang 100% warnanya lebih santik setengah matang 80% matang warnanya sudah santik tinggal yang samping ini harus lebih rapi supaya tampilannya lebih menarik jadi harus dipanasi lagi dikankan samping nah ini asapnya yang dampak dari asapnya bisa membuat daging ikan berwarna kuning kemerahan jadi ciri khas ikan asap seperti ini tapi ini belum matang ini masih sekitar 10% harus dipanasi lagi nah ini ini juga ada triknya lagi agar ikan tidak lengket itu gimana mas ikan tidak lengket ada dua solusi pertama harus dikasih bubeng tapi kalau tidak dikasih bubeng bisa dengan metode mengetahui waktu yang tepat untuk membalik ikan supaya tidak lengket di besinya ini bersih jadi tidak lengket teksturnya masih bagus jadi waktu antara membalik sebelum lengket ke besinya harus tahu perkiraannya waktunya jadi kalau telat nanti pasti lengket dan hasilnya bisa kulit terkelupas dan tidak menarik lengket lengket sama alat besi seperti ini ini akhirnya terkelupas jadi contoh kecilnya jadi tidak boleh seperti ini nanti bisa mempengaruhi harga di pasar karena sudah rusak jadi bagaimana cara meminimalisir kerusakan pertama dengan menggunakan blueband di besinya sebelum dipanggang atau mengetahui faktor yang tepat untuk membalik sebelum lengket ke besinya ciri-ciri ciri-ciri ikan sudah matang sempurna ini warna kelihatan kuning kemerahan dan balunya harum ciri khas ikan asap ini potongan bagian tengah bentuknya bisa sesuai keinginan bisa panjang bisa sekitiga seperti ini dan irik bagian lain bagian kepala sudah matang sempurna warnanya cantik ciri-ciri kasihkan asap warna kekuningan merah di teksturnya ikannya juga empuk tidak keras dan tidak bau anjir biasanya sering kita menemui ikan asap yang berbau tidak sedap selai seperti embuni pesing tapi ini tidak karena prosesnya tidak menggunakan bahan pengawet murni mas ya cuma dikasih birsan jeruk saja ini mungkin tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet tapi harapannya supaya bisa cepat laku dan dikonsumsi cepatnya jadi tidak sampai menginap beberapa hari karena tidak memakai bahan pengawet apapun ini terakhir sudah masak semua terakhir 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 ikan 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 tidak dikonsumsi ini dibagikan ilmunya oleh mas Ibnu kepada kawan-kawan semoga bisa bermanfaat dan semoga untuk usahanya mas Ibnu ini makin lancar dan berkembang amin amin ya rabbal amin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati